bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saudara sekalian semoga anda semuanya dan saya kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan ya pada kali ini kita akan meneruskan tentang kalau yang sebelumnya ini pada hidrometri pertama ini kita akan menyampaikan hidrometri yang kedua jadi ini kita sudah melakukan pengukuran debit ya sudah melakukan pengukuran debit yang ada di sungai jadi disini debit nah ini ada berbagai cara ya untuk mengukur debit jadi tergantung dari kondisi sungainya jadi kalau kita menemukan sungai yang apa namanya sungai yang memang bisa tidak terlalu besar ya lebar boleh tapi tidak terlalu dalam dan kita bisa menyebrang maka kita bisa melakukan dengan masuk ke dalam sungai kemudian kita pasang alat pengukurnya dalam gambar ini dalam gambar ini adalah dengan karameter kemudian diberi batas gitu ya bisa kawat bisa tali yang kuat untuk menandai seksi pengukurannya ada di situ gitu ya jadi pertama kita masuk ke dalam sungai ini bisa ya kemudian bisa juga di atas jembatan bila kita menemukan sungai yang memang luas gitu ya panjang dan dalam atau kalau airnya agak tenang itu kita bisa menggunakan perahu atau menggunakan kereta gantung jadi ini yang pertama adalah kita harus melihat dulu ya kriteria ketika kita mau mengukur debit yang pertama adalah terkait dengan karakteristik lokasi ya dan lokasi dan kondisi dari sungai yang pertama adalah bahwa kecepatan air pada semua titik itu paralel dan terhadap apa paralel terhadap lintang sungai ya maksudnya paralel itu apa namanya jadi kalau alirannya ini bisa lihat ya gambar satu ini kalau kita ada di apa masuk ke dalam sungai itu paralel itu ini alirannya ke sana ke kiri itu ya dalam gambar kemudian kita pasang current matternya baling-balingnya menghadap ke aliran sehingga bisa berputar kemudian bahwa ada perbedaan paralel itu antara kecepatan yang di atas sama yang di bawahnya kemudian yang dekat dengan dasar sungai gitu nanti kita akan perlihatkan yang disebut paralel itu seperti apa artinya bahwa kecepatan yang permukaan itu lebih cepat daripada yang di bawahnya di bawahnya lagi gitu ya yang paling lambat itu kecepatannya adalah yang dekat dengan dasar sungai nah ini sehingga kalau paralel kita akan menemukan nantinya kurva distribusi kecepatan itu teratur nah kita mencari kecepatan aliran yang tidak boleh lambat sekali tetapi tidak boleh cepat sekali kalau kita menggunakan current matter kecepatannya adalah antara lebih besar dari 10 sampai 15 cm per detik kemudian dasar sungainya stabil artinya mempunyai dasar sungai yang materialnya hampir sama kemarin kita katakan bahwa tidak boleh berbelok-belok karena kalau berbelok-belok nanti pasti dasar sungainya tidak stabil karena kalau yang berbelok itu yang dalam akan beloknya yang bagian dalam akan terjadi sedimentasi sedangkan bagian luar dari arus itu akan terjadi erosi sehingga akan terjadi perbedaan dasar sungai kemudian jelok air atau kedalaman air itu harus lebih dari 30 cm kenapa lebih dari 30 cm karena ini nanti agar supaya current meternya atau alatnya itu tidak menyentuh tidak menyentuh dasar sungai kalau menyentuh berarti ini akan terganggu aliran pengukurannya kemudian tidak boleh ada limpasan dari sungai kalau ada limpasan berarti kita tidak bisa mengukur debitnya debit itu harus ada di dalam lembah sungai kemudian tidak boleh ada tertumbuhan air jadi nanti kita memang memilih alur sungai yang relatif lurus yang relatif lurus kemudian hindari ada tertumbuhan yang ada di permukaan sungai nah pada dasarnya pengukuran debit atau batasan dari debit itu adalah sesumlah air yang mengalir pada penampang seluas A yang mengalir dalam waktu tertentu nah ini di dalam pengukuran ini itu harus memperhatikan keadaan aliran sungai tadi kita sudah singgung ya alirannya gimana kecil atau besar atau sedang kedalamannya berapa gitu ya kemudian hindari kondisi sungai yang tidak stabil ya kemudian dalam pengukuran ini kita itu yang pertama adalah mengukur A ini ya penampangnya nah penampangnya ini ada dua metode untuk mengukurnya karena kalau sungai itu kan penampangnya yang alaminya itu tidak teratur ya seperti ini nah ini tidak teratur nah ini maka cara pengukurannya adalah menggunakan ini ya dengan min mid section method atau min section method ya ini harus menggunakan itu kemudian kecepatan rata-rata untuk mengetahui kecepatan jadi kan pada dasarnya untuk pengukuran debit itu adalah penampang dalam waktu tertentu berarti ini berkaitan dengan kecepatan nah ini kita bisa menggunakan current meter alatnya namanya current meter atau menggunakan pelampung nah kapan menggunakan current meter kapan menggunakan pelampung itu sangat tergantung dari sangat tergantung dari maaf ya agak kesulitan yang ngoret-ngoretnya dari kondisi aliran dan besar kecilnya sungai nah untuk debit ini itu rumus umumnya adalah maaf rumus umumnya adalah A A itu penampangnya A itu penampangnya kemudian V itu kecepatannya ya kecepatan pakai current meter dan A itu pakai mid section dan mid section jadi ini yang ini kemudian yang V itu yang ini ya eh sorry itu nah A itu pada dasarnya adalah panjang kali lebar kemudian V itu panjang per waktu nah sehingga disini kita turunkan ya panjang itu satuannya meter metrik unit kalau kita menggunakan metrik unit ya meter kemudian panjang panjang lebarnya juga metrik unit kemudian panjang ini juga LL itu panjang metrik per detik sehingga nanti satuannya adalah meter kubik per detik atau kalau menggunakan metrik unit yang lain atau debitnya lebih kecil kita bisa menggunakan meter per detik nah kalau kita menggunakan English unit berarti pakai kubik feet per second atau CFS CFS nah dalam hal ini adalah V kecepatan tadi sudah saya katakan kemudian A itu adalah luas penampangnya nah dalam mengukur debit ini sekali lagi bahwa metode yang ada beberapa metode ya yang bisa kita gunakan itu sangat tergantung dari kondisi sungai ya jenisnya tingkat turbulensinya dan tingkat ketelitian yang akan dicapai nah disini diantaranya adalah pakai velocity area method itu menggunakan karenmeter atau pelampung kemudian slope area method ini menggunakan rumus hidrolika ya kemudian dilution method atau pressure method itu menggunakan larutan kimia ya larutan kimia kemudian bangunan air ini memanfaatkan bangunan pengukuran pada irigasi atau dam ya kemudian yang kelima adalah menggunakan volumetric method nah ini kita bisa lihat yang disebut dengan paralel kecepatan paralel itu seperti ini gambarannya ya seperti ini jadi ini ada V1 jadi yang di dasar yang dekat dengan dasar sungai kemudian di atasnya atasnya lagi sampai ke permukaan itu mempunyai perbedaan yang paralel jadi V1 yang bawah ini apa namanya kecepatannya akan lebih kecil daripada yang di atasnya jadi yang paling yang yang paling atas terutama kita menyebutnya adalah tali arus itu adalah merupakan kecepatan yang paling besar di antara kecepatan yang lain gitu ya nah yang kita inginkan secara teoritis gitu ya secara teoritis itu seperti di gambar A ya secara teoritis itu seperti di gambar A ini ini yang kita inginkan tapi di alam itu nggak ada gitu ya nah kemudian yang B itu kita akan mendapatkan kecepatan aliran dimana pada sungai itu bila dasarnya saluran kasar dan banyak tertumbuhan itu seperti ini jadi tidak reguler gitu ya tidak makin lama makin cepat tapi ada hambatan di sini sehingga akan lebih lebar kemudian yang C itu ada gangguan permukaan ya misalnya ada tertumbuhan air gulma itu nanti memperlambat juga kalau yang ini itu kasar berarti juga memperlambat karena gaya geseknya besar yang C itu di permukaan maka harusnya dia lebih lebar tapi karena ada tertumbuhan maka akan terhambat kemudian yang D itu alirannya cepat sehingga aliran turbulent itu di dasarnya jadi ini cepat sekali misalnya kemiringannya tinggi atau apa namanya sempit gitu ya saluran air yang sempit itu biasanya akan seperti ini nah ini yang D tipe yang D kemudian yang E itu adalah alirannya lambat ini dasar sungainya halus gitu ya itu akan lambat kemudian dasar sungainya kasar berbatu-batu itu akan lebih cepat gitu nah yang kita inginkan adalah yang seperti yang A tapi ini jarang sekali kita temukan namun tidak mengapa nanti yang kita inginkan adalah yang mendekati A ini kita akan tahu kalau sudah melakukan pengukuran kecepatan nah oleh karenanya disini catatannya pada pada apa velocity area method itu adalah bahwa distribusi kecepatan aliran di dalam alur itu tidak sama baik arah horizontal maupun vertikalnya ya ini gambarnya ini ya kita sudah secara teoretis bisa mengetahui kecepatan aliran pada tepi tidak sama dengan di tengah dan kecepatan aliran dekat permukaan tidak sama dengan kecepatan pada dasar alur ya ini kita sudah menerangkan tadi nah pada prinsipnya pengukuran luas penampang basah dan apa namanya pada teori ini atau pada cara velocity area metode itu adalah mengukur penampang basah dan kecepatan aliran jadi ada dua yang kita ukur adalah A dan V nah kecepatan itu merupakan jarak yang ditempuh gitu ya jarak yang ditempuh ini ya ini ya jarak yang ditempuh dalam satuan waktu nah penampang basah diperoleh dengan mengukur lebar permukaan air dan pengukuran kedalaman dengan tongkat pengukur atau kabel pengukur nah ini kita bisa menggunakan mean section atau mid section kemudian kecepatan aliran dapat diukur dengan metode ini pakai alat namanya current meter atau menggunakan metode ampun nah ini adalah current meternya ya ini mengukur kecepatan arus ya ini nanti ini sebagai pemberat kemudian yang berputar ini jadi berputarnya kesini nah ini ada mangkoknya tipe mangkok ya ini nah ini berputarnya kesana nah kalau ini tipe propeler jadi berputarnya gini atas bawah gitu ya berputarnya begitu berputarnya atas kebawah dan distribusi aliran di sungai tidak karena tidak sama pada arah vertikal maupun horizontal maka pengukuran kecepatan aliran dengan alat ini tidak hanya satu titik jadi beberapa titik sesuai dengan tadi ada V1 V2 V3 kemudian debit aliran dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode jadi tidak semua metode pengukuran debit itu digunakan jadi tergantung dari kondisi sungainya nah tahapan dari pengukuran adalah kita menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengukuran ini nanti kalau kita pakai current meter harus ada satu set alat ukur ini lengkap dalam kotak ini kemudian dua buah alat penduga kedalaman pakai stick bisa yang panjangnya masing-masing satu meter kemudian ada catatan ya waktu pengukuran alat tulis kemudian kalau kita sekaligus mengambil contoh air bisa pakai membawa alat pengambil air kemudian botol tempat mengambil air kemudian alat-alat penunjang lainnya yang mengamankan bagi seorang survei survei atau pengukurnya orangnya kemudian bentangan kabel pada lokasi yang memenuhi persyaratan pada posisi tegak lurus dengan arah arus air dan tidak melendut jadi arus lurus gitu ya kemudian menentukan titik pengukuran dengan jarak antara vertikal kurang lebih 1 per 20 dari lebar sungai dan jarak minimalnya minimal adalah setengah meter jadi pengukuran jarak vertikalnya itu dari tepi sampai ke arah tengah sungai itu minimal 1 per 20 dari lebar sungai atau jarak minimalnya adalah setengah meter kemudian kita harus memberikan tanda-tanda pada titik tersebut selanjutnya kita baca ketinggian muka air di pilskal gitu ya atau mistar duga kemudian kita menulis mencatat semua informasi keterangan yang ada pada kartu pengukuran jadi pada awal itu sudah ditulis nama sungainya dimana tempatnya tanggalnya kemudian petugasnya jamunya gitu ya kemudian kalau kita menggunakan current meter maka putarannya dicatat gitu ya pada interval waktu berapa interval waktunya berapa pada titik yang mana ya kemudian bila arus lambat waktu yang digunakan lebih lama itu maksimal 70 detik jadi rentang waktunya 40 sampai 70 detik bila arus cepat waktu yang digunakan lebih pendek yaitu ini ya rentang waktunya 40 sampai 70 kemudian hitung kecepatan arus dari jumlah putaran yang didapat dengan menggunakan rumus baling-baling ini tergantung dari alat bantu yang digunakan ini nanti ada di kotak peralatan current meter itu sendiri kemudian hitung kecepatannya nah setiap titik vertikal itu kita menggunakan rumus dilakukan satu titik itu nanti ada titik 0,5 dan 0,6 dari kedalaman ya ini adalah contohnya ini nanti akan ketemu V rata-rata itu adalah pada V pada titik tersebut yaitu pada antara titik 0,5 dan 0,6 D nah ini contohnya adalah ini ya vertikal 3 itu ya 3 titik gitu ya ini 3 titik ya ini nanti dibagi 3 pengukuran yang ini ya 3 titik 4 titik gitu ya nanti dihitung kemudian hitung luas pada bagian penampang melintangnya kemudian hitung depit pada sebagian gitu terus ulangi kegiatan pada butir 10 sampai dengan 12 untuk seluruh sub bagian penampang baru menghitung debit total ya itu adalah debit pada kolom air ke 1 sampai ke N K N setelah itu menghitung luas penampang melintang itu juga tergantung sesuaikan dengan kolom air ketika kita melakukan pengukuran debitnya atau kecepatannya ya masing-masing jadi K1 itu akan A1 sampai ke A ke N kemudian hitung kecepatan rata-rata seluruh penampang melintangnya ya debit total dibagi dengan luas penampang melintang ya ini catat waktu dan tinggi muka air pada mistardoga atau peskal setelah itu pengukuran selesai pada selesai dicatat pada kartu pengukuran kemudian ini pada butir 14 sampai 16 dicatat dan dicek ya nah ini ya listnya atau daftarnya untuk pengukuran kecepatan sesuai dengan kedalaman ya sesuai dengan kedalaman jadi rumusnya untuk kecepatan itu A kali N ini ya ini penting jadi V kalau kita menggunakan parameter itu V sama dengan A kali N plus B jadi A dan B itu kontanta alat ini nanti ada di kotaknya kemudian V itu kecepatan N itu adalah jumlah putaran per waktu D nya kedalaman pengukuran S nya permukaan sungai B itu dasar sungai ini ada yang di sini V itu kecepatan jadi ini D D itu kedalaman ya kedalaman pengukuran jadi kalau kita menggunakan satu titik itu kita mengukur V nya adalah pada kedalaman 0,6 0,6 itu yang di sini dari bawah D nya 0,6 dari bawah jadi ini 0,4 yang ini 0,6 jadi titiknya di sini kemudian 0,2 itu dari atas ke bawah 0,8 ada di bawah nah ini yang 2 titik di 0,2 dan 0,8 berarti ini dibagi setengahnya kalau 3 titik bagi 0,25 kemudian kalau yang 5 titik itu V sama dengan 0,1 kali ini S itu adalah permukaan B nya itu adalah dasar sungai jadi pada titik 5 titik ya dasar ditambah dari 3 apa yang ini 3 titik ini itu di 0,2 0,6 0,8 ditambah dengan permukaan dan bagian bawah gitu nah kemudian ini luasnya ya itu kalau pakai karnometer ini luasnya nah ini kan ada seksi-seksi ya seksi untuk pengukuran karena ini irregular bentuknya maka dibagi menjadi beberapa bagian nah ini kita garis kebawah ini kedalamannya pakai stick yang ada di karnometer ini kedalamannya ini lebarnya nah itu kita nanti akan menentukan A itu adalah yang di apa pada warna abu-abu ini A pada seksi 1 ya ini seksi 1 sebetulnya ini tapi ini biar terlihat seperti ini jadi A nya adalah A ke N ini A ke N itu adalah D D N ini kedalaman yang di depan ditambah kedalaman yang berikutnya dibagi 2 dikalikan lebar penampang seksi penampang yang kita ukur jadi kalau yang ini itu berarti D N nya sama dengan 0 kemudian D N yang berikutnya adalah D N 1 nya adalah ini D N plus 1 nya kemudian lebarnya adalah ini gitu ya kemudian nanti akan dapat K nya K nya karena V tadi kita sudah mendapatkan ya maka K nya K N nya adalah A A ke N jadi jumlah A ke N kali V 1 plus V N plus 1 untuk yang K N ya K N nya ini A ini dapat dari sini nah ya dari sini kemudian V N nya itu adalah V ngukur kecepatan dengan karameter yang V N di sini kemudian yang ini ya ini saya buat bulat itu berasal dari menghitung kecepatan yang ada di sini gitu ya ini ketemu K kemudian K totalnya berarti adalah K 1 yang di sini sampai ke G N jadi nanti K 1 sampai ke G N ya nah ini kalau kita menggunakan mid section mid section kalau mid section itu rata-ratanya jadi tadi kan kalau seksinya kan ini ini D 1 gitu ya ini DN tadi yang di sini nah ini sama dengan yang ini ini DN ini DN minus 1 jadi ini dibagi 2 lebarnya dibagi 2 kedalamannya yang DN ini ini berarti ini ya lebar ini itu sama dengan B N plus B N plus 1 dibagi 2 jadi A nya maaf jadi A nya luasnya adalah kalau tadi itu yang dibagi kedalamannya yang di atas ini yang dibagi adalah lebarnya lebar yaitu lebar di sini dan lebar di sini jadi dibagi 2 yaitu B N B N ini tambah B N plus 1 dibagi 2 dikalikan D yang diantara tengah-tengah antara B N dan B N plus 1 kalau K nya sama K nya sama K N sama dengan A N kali V rata-rata V rata-rata dari kedalaman ini ya pada sorry pada seksi N plus 1 dan seksi N bagi 2 atau seksi N ini kecepatan di seksi N ditambah seksi N plus 1 dibagi 2 ya ini kecepatan rata-rata sehingga nanti K nya ketemu K 1 ditambah sampai ke K N jumlah K 1 sampai ke K N ditambahkan nah itu kalau pakai current matter sekarang kalau kita disini current matter itu berhubungan dengan baling-baling jadi kita memilih nanti dalam kota itu ada baling-baling yang kecil ada baling-baling yang besar jadi kalau arusnya itu lemah maka kita menggunakan baling-baling yang kecil tapi kalau arusnya besar kita menggunakan baling-baling yang besar nah ini untuk mencari V nya sendiri itu sama dengan A plus B kali N nah N nya itu adalah jumlah putaran per waktu jadi kita menghitung waktunya berapa menit kemudian putarannya berapa jadi putaran per waktu tertentu ya kalau bisa ya per detik gitu ya waktunya kalau per menit nanti harus dijadikan per detik nah AB itu adalah konstanta regresi dari alat nanti kita melihat di dalam kotak current matter nya gitu ya jadi kita menghitung ini dulu N nya ini maka baru ketemu kecepatannya nah sekarang kita yang kedua adalah menggunakan pelampung ya menggunakan pelampung pelampung itu ada beberapa macam ada yang betul-betul mengapung di permukaan yang gambar ini yang di permukaan saja atau sebagian yang tenggelam itu yang ini nah kalau kita menggunakan pelampung pelampung itu sebetulnya seksinya sama harus lebih dari satu tadi seper-dua puluh dari lebar jadi seksi pertama nanti dilepaskan pelampungnya seksi kedua dilepas juga nah V airnya itu adalah K dikalikan UV atau kecepatan dari pelampung K nya itu adalah rasio antara kecepatan air dengan kecepatan pelampung nah ini ya VA itu sama dengan kecepatan air itu VA per VF nah ini sama dengan disini ya K nya itu ini rumusnya rumusnya ini gak boleh diganti ya untuk menentukan K yang ini ya kemudian alfanya nah alfa ini ini ya itu dari sini ini ya H per D H itu kedalaman pelampung ya ini H kedalaman pelampung yang masuk ke air ini H D itu adalah kedalaman dasar sungai nah ini adalah D ini D kecil ya D nah V itu tetap L panjang per waktu nah ini nanti kita muka masukkan ke sini nah ini kita menghitung V nya V nya itu panjang panjang apa namanya seksi sungai yang kita ukur per T waktu jadi kita melepaskan pelampung dari hulu ke hilir panjangnya lintasan berapa dibagi dengan T waktu yang waktu tempuhnya nah ini ini adalah catatan debitnya untuk apa namanya pengukuran menggunakan current meter jadi ini kita catat lebarnya kemudian kedalaman untuk setiap seksi sungai kemudian kincirnya gitu ya kincirnya kincirnya kedalamannya berapa ada yang pakai satu titik dua titik gitu ya kemudian jumlah putarannya waktunya berapa kemudian kecepatannya di sini dihitung kemudian luasnya pakai mid section mid set atau mid section mid set berarti pada yang misalnya pada seksi satu itu berarti tinggal menghitung 0,53 kali luasnya ketemunya sekian dan seterusnya ya ada yang dua titik kalau kedalamannya lebih dalam berarti pakai dua titik lebih dalam lagi pakai tiga titik dan seterusnya ya ini menggunakan dua titik ya contoh ini menggunakan dua titik ya contoh ini menggunakan dua titik semua oke anda bisa amati ya disini jadi kolomnya itu segaris gitu ya yang kita ikuti segaris-garis ini ini satu titik yang ini dua titik yang ini dua titik ini dua titik ini dua titik ini dua titik jadi ini ini ketemu ki-1 ki-2 ki-3 sampai ke ki-n ini dijumlahkan ke bawah nah ini ya pakai pelampung caranya seperti ini ya jadi ini dilepaskan gitu ini lintasannya jadi harus ada yang mengamati di hulu ada yang mengamati di hilir gitu ya hitung besar jarak dan waktunya jaraknya dihitung ini kemudian waktu tempuhnya berapa nah kalau yang ini nggak boleh ya yang melenceng gini ini nggak boleh harus yang lurus ini oke kalau yang oke jadi pelampungnya harus oke seperti ini jadi boleh melenceng tapi jangan sampai melenceng yang terlalu besar ya arah pelampung tidak lurus itu tidak perlu dicatat gitu nah ini untuk setiap lintasan itu harus lebih dari satu kali ya untuk pengukuran lintasan lebih dari satu kali misalnya yang di sini yang di biru pertama ini harus lebih dari satu kali nah ini tadi sudah saya terangkan ya yang di atasnya ini Ki itu debit A nya luas penampang K nya koefisien pelampung U nya adalah kecepatan pelampung jadi koefisien pelampung itu kenapa ada koefisiennya jadi kalau ada apa pelampung kemudian mengalir ke dalam air itu ada gaya gesek antara pelampung dengan air gitu nah ini ya tadi ini kedalamannya kedalaman dari dasar sungai kemudian ini adalah pelampung yang masuk ke sungai nah ini H per D gitu ya ini rumusnya ini ini alfanya H per D hanya kedalaman tangkai yang masuk ke dalam sungai D nya adalah kedalaman air gitu nah yang ketiga adalah pakai slope area method ini pengukurannya menggunakan rumus hidrolika rumusnya adalah Ki sama dengan A kali V nah disini rumusnya V nya ini rumus V yang ini ya nah ini rumus V nya dari Mening itu seper N F pangkat 2 per 3 S pangkat 1 ya sehingga kalau ini nanti dimasukkan ke sini nah gitu masukkan ke V nah itu akan menjadi sorry sorry nah akan menjadi yang ini V nya sendiri yang tengah ini ya V nya yang tengah ini V nya yang tengah V nya yang tengah ini ini masukkan ke sini maka rumusnya menjadi ini kalau C C itu C sama dengan R 1 per 6 pangkat per N N nya adalah N dari Mening R nya A per P ya A itu apa A nya itu adalah luas luas penampang sungai P nya itu adalah perimeter basah dari sungai jadi ini nanti dipetakan gitu ya dipetakan diukur ini kan ada pengukuran ke dalam gini dasar sungai kemudian digambar ya dari catatan itu digambar nah nanti akan ketemu profil dari dasar sungai nah ini profil dasar sungai itu diukur gitu ya ini menggunakan planning meter atau menggunakan benang kemudian digalikan skala pembesaran atau pengecilan nah kemudian untuk N yang ini untuk N yang ini N dari Mening atau N dari C itu nah kalau C itu kan Ki tidak sama dengan rumus Mening kalau rumus Mening itu V nya seperen kali R pangkat 2 per 3 S pangkat setengah kalau C itu C sama dengan R pangkat seperenam kali N jadinya Ki nya adalah kali A disini ya A kali C akar R kali S nah ini coefficient Mening ini tadi sudah saya sampaikan yang ini kemudian S itu kemiringannya nah kemiringan itu nah ini kemiringan apa itu kedalaman air yang ada di hilir dikurangi kedalaman air yang ada di hulu ya dibagi dengan panjang lintasan maka ketemu S ketemu S nanti masukkan disini kemudian tadi R nya sudah ya R itu A per P ini luasnya ya per ini kemudian ini perimeter basah ya kemudian N nya itu adalah untuk Mening N plus 1 plus N plus 2 plus N plus 3 plus N plus 4 kali N 5 dan coefficient Mening ada di daftar ini tabel Mening ya jadi parameternya adalah ada material dasar itu apa gitu kita pilih misalnya dominasinya batu atau batu kasar atau batu halus atau tanah ya nanti berarti N nya ketemu ya kemudian tingkat ketidakseragaman saluran itu berarti dari atas ke bawah tapi tadi kita memilih yang relatif lurus tapi ada juga kan sungai yang tidak relatif lurus maka kita memilih yang agak halus atau yang sedang gitu ya keseragaman saluran itu ada yang di atas lebar kemudian menyempit melebar lagi kalau kita bisa tidak seperti tidak akan kita temukan seperti saluran irigasi yang dari atas sampai ke bawah itu lurus kalau sungai tidak ada seperti itu karena itu kita memperkirakan variasi penampang melintangnya seperti apa kemudian ada pengaruh adanya bangunan apa tidak kalau diabeikan berarti 0 nah ini klasifikasinya ada 4 kemudian tanaman itu rendah menengah atau sangat tinggi kemudian tingkat meander nah tingkat meander itu kita memilih yang lurus berarti rendah nantinya yang tidak boleh berbelak-belak nah kemudian yang keempat adalah menggunakan dilution method ini menggunakan injeksi tetap ya menggunakan injeksi tetap jadi ini kita harus melarutkan dulu apa namanya bahan kimia yang paling gampang adalah menggunakan garam ya kita larutkan garam kemudian kita buka di sini nanti akan apa namanya air sungai akan tercampur ya diinjeksikan itu dimasukkan ke dalamnya bahan kimianya konsentrasinya berapa dimasukkan ke sini nah ini nanti akan memasukkan jangan pas di seksi pengukuran tapi harus dari atas dulu supaya bercampur baru kita mengukur yang ada di bawahnya nah nanti kita akan mengukur L-nya ya nah nah disini prinsip dilution itu adalah pengukuran debi dengan menggunakan bahan kimia atau warna yang dialirkan dalam aliran sungai prinsipnya adalah itu dan sering digunakan untuk jenis sungai yang nah ini adalah yang mempunyai turbulensi tinggi ya mudah larut bersifat stabil mudah dikenali tidak bersifat merastuni biota relatif tidak terlalu mahal makar yang paling gampang adalah menggunakan garam nah rumusnya lagi ini adalah debit injeksi larutan jadi yang kita tuangkan yang ini maaf ya nah yang ini kita tuangkan itu debitnya berapa ya yang kita tuangkan berapa jadi kita alirkan gitu ya itu kita ukur kita tuangkan dengan kemiringan tertentu nanti debitnya berapa volume per waktu ya volume per waktu jadi nanti kalau kita tuang itu kita apa tampung dulu dalam dalam tempat tertentu gitu ya kemudian sampai habis itu memerlukan waktu berapa maka kita akan apa menemukan Ki ini kemudian C0 itu adalah konsentrasi jadi ini menggunakan apa alat tertentu ya untuk menentukan konsentrasi ini namanya AC meter ya ini adalah C0 itu adalah konsentrasi air sungai sebelum kena larutan kemudian C1 adalah konsentrasi larutan C2 adalah konsentrasi sungai yang sudah campur dengan larutan jadi yang ini larutannya kita ukur dulu dengan sorry dengan AC meter ya larutannya diukur kemudian juga debitnya diukur kecepatannya diukur kemudian setelah campur ini debitnya di sini itu berapa gitu eh apa konsentrasinya yang dihilir ini berapa maka masukkan di rumus ini ketemu K-nya kemudian yang kedua eh apa namanya metode injeksi sesaat jadi ini yang dihitung adalah volume larutan gitu gitu ya waktu waktunya ketika kita menuangkan itu berapa lama kemudian konsentrasi larutan itu berapa dibagi dengan konsentrasi sungai yang sudah tersampur larutan gitu ya jadi kalau tetap itu kita menuangkannya tetap gitu ini yang sulit tapi kalau yang sesaat langsung semuanya dituang gitu nah ini yang agak sulit memang injeksi tetap ini nah metode larutan ini didasarkan pada perhitungan perbedaan konsentrasi yang terkandung dalam air dan menggunakan elektrik konduktif etimeter atau etimeter tadi sudah saya sampaikan dalam pengukuran digunakan larutan garam ya dan mudah yang mudah didapat tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap tanaman maupun ikan jadi yang dilution method hanya saya sampaikan dua ini jadi kalau yang pertama tetap itu kita tuangkan pelan-pelan gitu dengan debit yang tetap nah ini yang sulit tapi kalau yang sesaat itu langsung dituangkan semua gitu nah ini adalah tipe-tipe dari perbandingan alat-alat pengukuran debit yang tadi pengukur arus pakai pelampung pengukur arus pelampung bandul pelacak sekat gitu ya nah ini yang bagus itu yang nolnya nolnya besar jadi ini ada sungai yang terbulansinya kecil gitu ya ada yang kecil ada yang sedang ada yang besar jadi perbandingan alat-alat ukur itu kita harus menentukan dulu tipe alirannya yang mana kalau turbulensinya sedang maka yang bagus itu adalah dengan pengukur arus pelampung dan bandul tapi kalau yang kecil itu harus pelacak atau pakai sekat atau bangunan air kalau yang besar berarti menggunakan bandul atau menggunakan pengukur arus atau pelampung nah ini bangunan airnya nah ini yang volumetric method ya yang volumetric method itu digunakan untuk mengukur debit pada mata air atau saluran irigasi yang kecil alat yang dibutuhkan adalah tempat untuk menampung volume ya atau wadah yang sudah diketahui volumenya misalnya pakai ember gitu ya disini nah pakai ember itu kan kita tahu volumenya berapa ya misalnya pakai literan dulu penuhnya berapa gitu ya kemudian menghitung waktu jadi ketika ini diisi itu waktunya memerlukan berapa berarti volume per waktu itu sudah menemukan sudah menemukan debit gitu ya ini volumenya kemudian ini mengalir itu sampai penuh memerlukan waktu berapa ini tadi apa T gitu ya waktu ini volume ya volume per waktu Ki volume per waktu gitu ya ketemu ini volumetric meter nah ini kelemahannya adalah pada pembacaan volume air pembacaan volume waktu pembacaan waktu ya bukan volume pembacaan waktunya ini pakai stopwatch ya harusnya jadi kelemahannya ini nah ini misalnya kran itu ya boleh ya ini contohnya pakai kran itu berapa ya volume air tertampung itu satuannya bukan meter kubik ya tapi liter per menit nah menitnya nanti dijadikan detik liternya tetap liter gitu nah ini nanti akan banyaknya air yang mengalir selama satu menit itu disebut dengan debit jadi debit itu adalah 20 liter per menit karena menitnya dijadikan dengan dijadikan detik nah seperti itu ya saudara sekalian ini anda anda nanti akan langsung praktek di lapangan moga-moga nanti berjalan dengan lancar dan jangan lupa apa tetap kita harus prokes ya walaupun di lapangan sekian dulu dari saya terima kasih atas atensinya sehat selalu ya kita saling doa moga-moga kita senantiasa diberikan kesehatan kita akhir dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh